Intro Teori itu sebenarnya konsepnya adalah untuk menjawab semua pembangunan yang ada di Jakarta Karena kalau kita lihat di Jakarta ini kan pembangunannya itu tersebar Kemudian juga kita sekarang punya concern soal polusi, kemudian juga soal transportasi yang tidak efisien Nah dengan TOD ini harapannya itu adalah ini menjawab gitu ya bahwa makanya konsepnya itu lebih vertikal Kemudian juga kenapa dia dekat-dekat dengan transit oriented artinya dengan pembangunan transportasi yang masal Jadi either itu bentuknya MRT atau KRL gitu ya Artinya supaya orang itu tidak harus punya masalah dengan transportasi Jadi makanya dibangunnya dekat-dekat dengan pembangunan-pembangunan transportasi masal tadi Kemudian yang ideal sebenarnya di dalam TOD ini adalah itu jaraknya hanya sekitar 400 sampai 800 meter dari transportasi masal tadi Kenapa? Karena supaya orang bisa jalan kaki aja ke transportasi masal tadi Dan di dalam konsep TOD ini kemudian akan di provide green konsep orang bisa jalan Kemudian vertical living dan efisien sehingga semuanya bisa tersedia di dalam konsep TOD ini Sebenarnya di dalam konsep ini adalah kan intinya adalah memberikan kesempatan buat orang untuk semuanya serba efisien Jadi artinya dia akan bisa ke sarana transportasi masal itu dengan hanya berjalan kaki atau maksimal itu naik sepeda Makanya jaraknya itu hanya kira-kira 400 sampai 800 meter saja dari transportasi masal tadi Kemudian di dalam TOD ini sendiri makanya yang paling penting adalah sebenarnya hunian Kemudian juga ada fasilitas komersial Terus lagi juga bisa ada ofis misalnya ataupun hotel Jadi semuanya ada di dalam konsep TOD ini Makanya memang perlu, karena memang jaraknya cuma sekitar 400 sampai 800 meter Makanya memang harus vertical, tidak bisa horizontal Dia harus benar-benar optimalisasi lahan Sampai saat ini sebenarnya karena memang TOD ini attach ke transportasi masal Kebanyakan lahan-lahannya itu adalah lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah gitu ya Terutama kalau yang dia attachnya ke KRL Karena itu kebanyakan yang punya tanah-tanahnya itu adalah tanah-tanah pemerintah Artinya tuh BUMN atau yang lainnya Tapi kalau kita lihat sendiri MRT gitu ya Kalau yang attach ke MRT itu kan sebenarnya semuanya adalah tanah-tanah milik swasta Jadi sebenarnya kalau MRT ini sebenarnya bukan lagi TOD Sebenarnya lebih ke redevelopment karena umumnya udah terbangun semua kan Jadi harus di redevelop lagi Jadi misalnya ofis yang ada di situ atau apartment atau segala macam Yang di sepanjang MRT, jalur MRT ini Jadi ini adalah peluang sih buat yang mereka yang punya lahan-lahan di sekitar situ Untuk di redevelop lagi supaya lebih optimal Jadi memang memanfaatkan pembangunan tadi MRT Supaya memang kan tujuan utamanya adalah nanti supaya semakin sedikit Jaringan pemanfaatan atau penggunaan jalur-jalur transportasi yang memang punyanya private Jadi memang lebih banyak orang pakai yang MRT atau sepeda atau jalan kaki Sehingga sebenarnya tujuan supaya orang nantinya polusi di Jakarta ini semakin berkurang itu bisa tercapai Jadi supaya orang nggak lagi nanti kebanyakan tinggal-tinggal di sekitar Jakarta Misalnya di Bekasi, Bogor, segala macam Orang kembali lagi ke kota Dengan begitu juga adalah pemanfaatannya juga lebih optimal Sudah banyak ya kita bantuin Tapi memang yang sampai saat ini sih kebanyakan Jadi makanya konsepnya tuh ada yang disebutnya TOD TOD benar-benar transit oriented development Ada juga yang modelnya TAD TAD itu adjacent Jadi benar-benar nggak sebenarnya nggak benar-benar TOD Tapi nempel nih dekat-dekat sama pembangunan-pembangunan KRL atau MRT segala macam Sampai saat ini macam-macam ada yang memang konsepnya Nah itu tadi kalau misalnya benar-benar T Tapi sebagian besar sebenarnya lebih ke TAD Karena lingkupnya luas gitu ya Bukan cuma sekitar 400 sampai 800 meter Bahkan kadang-kadang udah jadi kota baru sendiri Dan itu kebanyakan sih memang bukan di kota Tapi lebih ke urban gitu ya Kalau urban sih biasanya agak lebih besar Karena sebenarnya dia lebih memanfaatkan Bahwa dia punya akses yang mudah ke jalur-jalur transportasi Sampai saat ini sebenarnya masih Tadi seperti saya katakan masih banyak Government centralized ya Karena lahan-lahan sih Lebih karena keterbatasan lahan Karena lahan-lahan itu sebagian besar dimiliki oleh pemerintah Tapi karena lahan-lahan ini begitu besar Tidak tertutup kemungkinan bahwa ini sebenarnya mereka butuh partnership gitu ya Butuh investor untuk ikutan bekerjasama membangun TOD atau TAD ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.